Peninggalan Pusaka Keramat Jilid 14 Siochia, aku yang bersalah. Setelah kalian pergi tidak lama, datang tiga iblis dari keluarga Leng. Justru ketika aku sedang bertarung dengan sengit melawan mereka, ternyata bocah itu menggunakan kesempatan ini untuk meloloskan diri, meskipun dalam keadaan mendadak seabun jit mengarang cerita bohong, tetapi nada suaranya sedikit pun tidak meragukan. Namun Iji Yok Hang seorang gadis yang luar biasa cerdasnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan suara tertawa dingin. Siochia, kau sedang mendusai aku, Siochia, masa hamba mempunyai nyali sebesar itu? Dia benar-benar sudah melarikan diri, wajah Iji Yok Hang berubah menjadi angker. Seabun jit, pada dasarnya kau musuh besar Jin Hoa Kok. Mengingat ilmu kepandayanmu yang tinggi, dia menahan kau di sini. Justru karena hal itu aku tidak segan-segan memanggil kau Siochia. Tetapi kalau kau bermaksud macam-macam, aku tidak akan membiarkannya, katanya. Ketika seabun jit bermaksud berdebat, Iji Yok Hang sudah mengayunkan pecutnya ke atas tanah kemudian membalikan tubuh dan berjalan pergi. Seabun jit segera menolahkan kepalanya. Tanpa dapat ditahan lagi hatinya mengeluh celaka. Ternyata arah yang dituju Iji Yok Hang justru pintu batu tempat Li Jun Ju disembunyikan. Di depan goa batu itu memang telah diganjal dengan sebuah batu besar. Tapi seabun jit tahu Iji Yok Hang sejak kecil sudah dilatih oleh ayahnya sehingga meskipun usianya masih muda, kepandainya sudah tinggi sekali. Batu besar itu tentu tidak sanggup menghalangi niat gadis itu. Siochia, tunggu dulu teriak seabun jit. Iji Yok Hang menolahkan kepalanya sambil tertawa cekikikan. Rupanya kau menyimpan pemuda itu di goa batu tempat tinggalmu, katanya. Seabun jit langsung tertegun. Sekarang dia baru sadar bahwa bukan hanya kepandainya saja yang masih kalah dengan Iji Yok Hang. Bahkan kecerdasannya pun terpaut jauh. Sebetulnya Iji Yok Hang tidak tahu tempat Li Jun Ju disembunyikan. Tetapi saking paniknya seabun jit berteriak, itu sama halnya dengan memberitahukan kepada Iji Yok Hang. Akhirnya seabun jit hanya doat menarik nafas panjang. Sekonyong-konyong, dia melompat bangun dengan tangan menumpu di atas tanah. Dia berdiri juga berjalan maju beberapa langkah kemudian bersandar pada batang pohon. Tampak Iji Yok Hang sudah sampai di depan pintu batu. Pecut di tangannya diayunkan, tar. Sekali gerak saja batu besar itu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar seperti ledakan bom. Batu besar yang beratnya paling tidak 2-3 ribu kati itu langsung terpental ke atas kemudian pecah berhamburan. Pada saat itu, Iji Yok Hang sedang berdiri di depan pintu goa. Sekonyong-konyong batu besar yang mengganjal di depan pintu itu terpental ke atas dan pecah berhamburan. Gadis itu merasa ada serangkum angin yang kuat melanda ke arahnya. Tetapi ia bahkan menerjang ke depan. Melihat keadaan yang membahayakan, seabun jit sampai mengeluarkan suara seruan terkejut. Tetapi Iji Yok Hang sejak kecil memang sudah dilatih keras oleh ayahnya. Ilmu yang dimilikinya sesungguhnya tinggi sekali apabila mengingat usianya yang masih demikian muda. Tubuhnya berdiri tegak. Tangannya masih menggenggam pecut peraknya. Sedangkan tali pecut itu masih melilit batu besar tadi. Secepat kilat tangannya bergerak mengayunkan pecut lalu ia sendiri menghindar ke samping sejauh beberapa tindak. Pintu batu itu langsung terbuka karena batu yang mengganjalnya sudah pecah berantakan. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat. Cahaya pedang herkilowan. Bahkan siapa sosok yang menerjang keluar itu, Iji Yok Hang masih belum sempat melihat dengan jelas. Tahu-tahu sinar pedang sudah melintas dan meluncur ke arah dadanya. Bagus sekali, bentak Iji Yok Hang. Saat itu juga dia menarik nafas kemudian menyurutkan dadanya ke belakang. Pedang itu masih terus mengincarnya. Bahkan begitu sampai di depannya tampak pedang itu dijungkitkan sedikit ke atas. Seret. Pakaian dia dadanya langsung terkoyak sepanjang tiga cun. Wajah Iji Yok Hang yang cantik jelita langsung merah padam. Tanpa menunda waktu lagi dia segera mengayunkan pecutnya untuk melilit pedang panjang itu kemudian ditariknya sekuat tenaga. Sosok yang menggegam pedang itu dapat merasakan senjatanya terlilit oleh pecut lawan. Tentu saja dia tidak sedih membiarkannya, orang itu menghentakkan pergelangan tangannya ke belakang. Ternyata gerakan ini tidak menguntungkan pihak manapun. Hati mereka sama-sama terkesiap. Gebrakan mereka terjadi secara spontan. Kedua orang itu saling tidak sempat memperhatikan siapa lawannya. Sampai saat itu, metri mereka baru bertemu pandang. Masing-masing mendungakan kepalanya dan sama-sama tertegun. Diam-diam Iji Yok Hang mengeluarkan seruan terkejut di dalam hatinya. Pemuda ini tampan sekali, pikirnya. Rupanya orang yang bergebrak dengannya adalah seorang pemuda berusia kurang lebih dua puyuhan tahun dan mempunyai wajah tampan. Tetapi sikap pemuda itu tidak menunjukkan kegagahan, bahkan seperti orang yang sedang dilanda pukulan batin yang berat. Tangan kanannya menggenggam sebatang pedang dan kirinya memanggul seseorang. Orang itu adalah Li Chun Ju yang menjadi incaran orang banyak. Siapa kau bentak Iji Yok Hang? Pemuda itu malah menarik nafas panjang. Ko Wonyo, harap kau membiarkan aku pergi. Jangan bertanya apapun Iji Yok Hang tertegun mendengar jawabannya. Diam-diam dia memaki dalam hati. Bagus sekali. Kau kira Gin Huako ini merupakan tempat yang boleh kau datangi dan kau pergi sesuka hatimu. Hawa murninya diedarkan, tenaga dalamnya disalurkan ke lengan kanan, dia sudah mengerahkan tenaga sebanyak delapan bagian. Kemudian dia menarik lagi pecutnya dengan sekuat tenaga. Pemuda itu terhuyung-huyung, tubuhnya limbung ke depan. Tetapi di saat itu juga tiba-tiba pedangnya bergerak. Timbul suara dengungan, ternyata dia melancarkan tiga totokan ke bagian dada Iji Yok Hang. Seabun Jit sejak tadi memperhatikan jalannya pertarungan. Pada mulanya dia juga tidak mengenal siapa pemuda itu. Sampai pada gerakan pedangnya barusan, kakek itu baru terkesiap setengah mati. Apa hubunganmu dengan Pak Sian Kiam Ta-o Juhun? Mengapa kau menggunakan jurus Pak Sian Kiam teriak seabun Jit tanpa sadar? Mendengar teriakan seabun Jit, Iji Yok Hang segera mengendurkan jari tangannya. Pedang dan pecut pun saling terlepas. Kemudian dia memperhatikan pemuda itu dengan seksama, lalu mengeluarkan suara tertawa dingin. Rupanya kau ujar Iji Yok Hang. Melihat pedangnya tidak dililit lagi oleh pecut si gadis, tanpa mengucapkan sepatah katapun, seret, 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 seret. Dalam sekejap metu dia melancarkan empat serangan. Sinar pedang berkilauan dan gerakannya bukan main hebatnya. Kali ini, Iji Yok Hang sudah bersiap sedia. Gerakan tubuhnya selincah burung walet mengikuti kelebatan pedang pemuda itu. Dalam keadaan yang benar-benar terjepit, berhasil juga dia menghindari keempat serangan tadi. Saat pedang lawan belum sempat ditarik kembali, matanya mengukur dengan tepat. Tiba-tiba jari tengahnya tampak meluncur ke depan dan menutul bagian tubuh pedang. Terdengar suara tuk. Meskipun hanya tutulan sebuah jari tangan, tapi Iji Yok Hang sudah menggunakan tenaga sebanyak delapan bagian. Saat itu juga, si pemuda merasa pedangnya seperti ditekan oleh bat tangan besi seberat ribuan kati. Jelas saja pedangnya terpental ke samping namun tidak sampai terlepas. Tangan kanan pemuda itu memang menggenggam sebatang pedang, dan tangan kirinya memanggul seseorang. Maka begitu pedangnya terhempas ke samping, bagian dada menjadi terbuka. Dalam waktu yang bersamaan, Iji Yok Hang mengayunkan pecut di tangannya. Sinar perak berkilauan, berkelebat melalui bawah ketiaknya kemudian bergerak melingkar. Pecut itu laksana akakor ular yang tiba-tiba sudah melilit dadanya. Semakin lama litan itu semakin kuat, apalagi setelah Iji Yok Hang mengerahkan tenaganya. Pemuda itu merasa tulang di sekitar rongga dadanya nyeri sekali sehingga dia berteriak kesakitan. Namun dia tidak ceroboh, pedang panjangnya dikibaskan ke arah tali pecut itu. Pedang itu tepat mengenai sasarannya, tetapi pecut lemas itu tidak putus. Pemuda itu dapat merasakan keadaannya yang tidak menguntungkan. Dengan mengikuti gerakan pecut, pedang terus meluncur ke depan dan sekali lagi mengancam pergelangan tangan Iji Yok Hang. Jurus yang satu ini dikerahkan sesuai perkembangan yang berlangsung. Sebetulnya tidak ada keistimewaan apa-apa. Tetapi dalam keadaan terdesak ternyata bermanfaat sekali. Pedang itu sudah sampai pada sasaran, tetapi saat itu juga terdengar suara terak. Ternyata pergelangan tangan Iji Yok Hang tidak terluka karena pedang itu tepat mengenai gelang batu giok yang dikenakannya. Iji Yok Hang merasa dirinya tidak terluka. Tetapi dia menyadari bahwa ilmu pedang pemuda itu ternyata tidak dapat dipandang ringan. Sama sekali tidak boleh diberi kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Cepat-cepat dia menyurut mundur satu langkah. Dengan sepenuh tenaga dia menarik pecutnya, maka tali yang melilit pemuda itu semakin menguat. Terdengar pemuda itu meraung keras-keras kemudian melancarkan sebuah serangan lagi dalam keadaan terdesak. Pecut di tangan Iji Yok Hang sudah membentuk lingkaran yang melilit dadanya. Ketika dia mengerahkan tenaga dalamnya, lilitannya semakin menciut. Pemuda itu hampir tidak dapat menarik nafas karena dadanya terasa sesak. Dengan panik dia mengedarkan hawa murninya dan memerontak sekuat tenaga. Serangannya kali itu dilakukan dalam keadaan kalap. Tentu saja membahayakan sekali. Tetapi Iji Yok Hang tetap tenang. Pecutnya ditarik ke samping sehingga gerakan pedang pun meleset seri sasaran yang sebenarnya. Gadis itu kembali menjulurkan tangan kirinya ke atas dan lagi-lagi terdengar ketukan. Kali ini dia menggunakan tenaga yang lebih besar, sedangkan pemuda itu sudah mulai lemah karena dadanya yang terasa sesak. Seiring dengan suara ketukan itu pedang di tangan si pemuda terpental ke udara. Iji Yok Hang merasa bangga sekali. Dia tertawa terbahak-bahak. Jip Siok, coba kau lihat bagaimana permainanku. Lumayan bukan? Baru saja ucapannya selesai, pergelangan tangan kanannya menekan ke bawah. Tiba-tiba pecutnya melayang ke atas dan jalan darah di pundak si pemuda sudah tertotok. Setelah itu dia haru mengendorkan lilitannya lalu bergerak ke samping tiga langkah, sikapnya santai sekali. Dia berdiri tegak sambil mengembangkan seulas senyuman manis. Seabun Jip yang berdiri di samping melihat dengan jelas setiap gerakan tubuh Iji Yok Hang. Meskipun dia tahu dirinya terlibat permusuhan yang dalam dengan Iki Hu dan juga tahu kemenangan Iji Yok Hang yang berhati keji itu pasti membawa bencana baginya dan licunju, tetapi dia juga tidak dapat menahan diri untuk menarik nafas panjang. Kepandayan yang hebat, katanya. Meskipun pemuda tadi sudah tertotok jalan darahnya oleh Iji Yok Hang, tetapi mulutnya masih bisa bersuara. Dia mengedarkan hawa murninya untuk membebaskan dirinya dari totokan. Untuk apa kau menahan aku di sini, katanya. Aku lihat wajahmu ada kemiripan dengan Tao Ling, lagi pula kau juga pandai memainkan jurus pedang Pak Sian Kiam. Mungkinkah kau Tao Heng Kan yang membunuh Lipo di gedung Kuan Hang Siao kemudian melarikan diri menjadi buronan orang-orang Kang Ou? Tentunya tebakan itu tidak salah, bukan jawab Iji Yok Hang sambil tersenyum. Mendengar Iji Yok Hang menyebut namanya dengan tepat, Tao Heng Kan segera memejamkan matanya dan tidak berkata-kata lagi. Wajah Iji Yok Hang justru semakin berseri-seri. Ternyata kau memang Tao Heng Kan. Ini yang dinamakan dicari-cari tidak ketemu, eh tahu-taunya malah datang sendiri, ujar Iji Yok Hang. Tao Heng Kan sudah mengedarkan hawa murninya sebanyak dua kali. Dia merasa jalan darahnya yang tertotok sudah hampir bebas. Karena itu dia segera mengulur waktu, agar dapat mengedarkan hawa murninya sekali lagi. Matanya tetap terpejam. Dia bertanya kepada Iji Yok Hang, Siapa kau? Untuk apa kau mencariku ilmu totokan dengan ujung pecut seperti yang dikerahkan Iji Yok Hang itu, setiap jurusnya mengandung tenaga dalam yang murni. Jalan darah Niana pun yang tertotok, tidak mudah dibebaskan dengan hanya mengedarkan hawa murni saja. Kecuali orang yang tenaga dalamnya sudah mencapai taraf kesempurnaan. Iji Yok Hang sudah melihat bahwa lawannya adalah putra Patsian Kiam Tao Chuhun. Ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukannya, karena itu dia hanya menggunakan tiga bagian ketika menotok jalan darah Tao Heng Kan. Maksudnya agar pemuda itu dapat menjawab pertanyaannya dengan lancar. Tetapi maksud hatinya itu justru memberi kesempatan bagi Tao Heng Kan. Iji Yok Hang juga tidak menyadari bahwa tenaga dalam lawannya sudah cukup tinggi, bahwa tidak seberapa jauh apabila dibandingkan dengan dirinya. Apalagi mempunyai dugaan bahwa anak muda itu bisa mengedarkan hawa murninya untuk melepaskan totokannya. Tentu saja ada urusan baru aku mencarimu. Aku ingin menanyakan di mana orang tuamu sekarang jawab Iji Yok Hang dengan tawa cekikikan. Aku tidak tahu, jawab Tao Heng Kan segera. Dari sepasang inata Iji Yok Hang yang indah menyorot sinar yang tajam, kau bertanding ilmu dengan putra Patsian Kiam Kiam Liwan yang bernama Lipo. Mengapa tiba-tiba kau membunuhnya? Apakah demi tanyanya? Baru berkata sampai di sini, Tao Heng Kan sudah mengedarkan hawa murni dalam tubuh untuk ketiga kalinya. Dia merasa tubuhnya menjadi ringan dan sudah bisa bergerak lagi. Tiba-tiba tangannya mengibas dan tiga titik sinar melesat. Keluar secepat kilat mengincar bagian dada Iji Yok Hang. Dalam waktu yang bersamaan, kakinya menghentak dan melesat ke samping. Iji Yok Hang sedang berbicara dengan Tao Heng Kan, jarak mereka dekat sekali. Mungkin karena dia telah menotok jalan darah pemuda itu sehingga tidak hautir bisa diserang secara mendadak olehnya. Dia sama sekali tidak membayangkan Tao Heng Kan bisa menembus sendiri jalan darahnya yang tertotok, bahkan menyambitkan tiga batang senjata rahasia kepadanya. Ilmu kepandayan Iji Yok Hang saat itu sebetulnya dapat menandingi jago bulim kelas satu yang manapun. Tetapi dalam keadaan tanpa persiapan sedikitpun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Niatnya ingin mengayunkan pecut di tangannya, tetapi tidak keburu lagi. Terpaksa dia menekuk sepasang kakinya dan berjongkok dengan kepala menunduk. Ketiga batang senjata rahasia yang disambitkan Tao Heng Kan pun melesat lewat di atas kepalanya. Jaraknya hanya tinggal beberapa cun. Kalau saja gerakannya kurang sigap, pasti saat ini dia sudah terkapar di atas tanah dengan dada tertembus senin jata rahasia. Hawa amarah dalam dada Iji Yok Hang meluap seketika. Cepat-cepat dia bangun dan membalikan tubuhnya. Tampak Tao Heng Kan sudah melesat sejauh dua depaan. Kakinya mendarat tepat di samping pedang panjangnya yang dipentahkan oleh Iji Yok Hang tadi. Kakinya menendang, pedang itu pun mencelat ke atas. Bayangannya seperti pelangi melintas. Pedang itu terbang ke depan, gerak tubuh Tao Heng Kan pun melesat mengikutinya. Sembari terus berlari, tangannya menjulur ke atas meraih pedang yang sedang melayang turun itu. Jaraknya sudah bertambah dua depa lagi. Tau-tau dia sudah mencapai mulut lembah Ginhua Kok. Tanpa menolahkan kepala sedik pun, dia langsung berlari keluar. Iji Yok Hang membentak dengan suara nyaring. Manusia si Tao. Jangan lari gerakan tubuhnya laksana terbang. Dia menghambur ke arah kudanya yang berwarna putih perak. Sekali loncat dia sudah menunggang di atasnya. Pecutnya diayunkan dan menimbulkan suara tar. Baru saja dia ingin melarikan kudanya untuk mengejar Tao Heng Kan, tiba-tiba terdengar seabunjit berteriak. Socia. Jangan dikejar sepasang alis Iji Yok Hang langsung menjungkit ke atas. Dia mendengus satu kali. Kau dan dia sama-sama prajurit yang sudah dikalahkan. Setelah aku menyelesaikan persoalanku dengan pemuda itu, aku akan kembali lagi untuk berhitungan denganmu. Sembari berkata, dia menghentakan tali kendali kudanya kemudian melesat ke depan. Socia, apa yang kukatakan adalah demi kebaikanmu sendiri. Apakah kau melihat senjata rahasia apa yang disambitkannya tadi teriak seabunjit dengan gugup. Sekali lagi Iji Yok Hang menghentakan tali kendali kudanya dan memutar arah. Orangnya serta pecut di tangannya menimbulkan cahaya perak yang melingkar sehingga tampak indah sekali. Dia tidak menghentikan gerakannya, namun dari jauh masih terdengar teriakannya. Tidak perlu senjata rahasia apapun yang digunakannya, pokoknya aku harus mengejarnya sampai dapat, ketika suaranya sirap, orangnya pun sudah menghilang di belokan mulut lembah. Seabunjit menarik nafas panjang. Dengan menggunakan goloknya sebagai tongkat, dia berjalan tertatih-tatih sejauh beberapa depa. Kemudian dipungutnya ketiga batang senjata rahasia yang disambitkan taohengkan tadi. Senjata rahasia itu menyorotkan sinari yang berkilauan. Seabunjit memungutnya dan memperhatikannya dengan teliti. Bentuknya benar-benar aneh. Karena tidak sesuai dijadikan senjata rahasia. Panjangnya satu cun lebih. Ternyata benda itu adalah naga-nagaan dari emas murni yang buatannya halus sekali. Seabunjit masih menggenggam ketiga buah senjata rahasia itu. Lalu dia menolehkan kepalanya kembali ke arah mulut lembah. Terdengar dia menghela nafas panjang. Baru saja dia ingin memasukkan ketiga buah naga emas tadi ke dalam saku bajunya, tiba-tiba tampak sesosok bayangan berkelebat di mulut lembah. Rupanya Lengco Asiansing sudah kembali lagi. Seabunjit, orang yang melihat seharusnya mendapat bagian, kata Lengco Asiansing. Lengco Asiansing, di tanganku sekarang ada tiga buah naga emas, apakah kau masih berani bergebrak denganku? Sahut Seabunjit sambil melintangkan goloknya di depan dada. Di dalam lembah ini tidak ada orang lain. Dan seandainya aku membunuhmu, rasanya tidak mungkin ada yang mengetahui, ucap Lengco Asiansing dengan tawa cekikikan. Wajah Seabunjit tidak menyiratkan perasaan takut sedikitpun. Dia malah tertawa terbahak-bahak. Lengco Asiansing, sudah cukup lama kau mengasingkan diri di wilayah barat ini. Kehidupanmu tenang dan damai. Mengapa kau masih ingin menceburkan dirimu dalam kancah dunia bulim yang tidak habis-habisnya saling membunuh dan memperebutkan nama kosong? Pemilik naga emas ini bagai dewa yang sakti. Tidak ada hal yang tidak diketahuinya. Apabila kau berniat mengelabuinya, mungkin lebih sulit daripada terbang ke angkasa, kata Seabunjit. Wajah Lengco Asiansing berubah hebat tampaknya dalam hati dia merasa agak takut, tetapi dalam sekejap mata penampilannya sudah pulih lagi seperti semula. Seabunjit, waktu kematianmu sudah tiba, buat apa kau membuka mulut sesumbar yang tidak-tidak dia melangkah ke depan dua tindak. Cambuk kemala yang rebah di tangannya langsung dikibaskan ke depan, tepat mengenai betis Seabunjit. Luka Seabunjit sudah parah sekali. Dia mempertahankan diri berdiri dengan goloknya sebagai penopang. Begitu kena tersapu, Seabunjit langsung jatuh amruk di atas tanah. Lengco Asiansing maju ke depan satu langkah, kakinya sudah siap menginjak dada lawannya. Tiba-tiba Seabunjit melihat ada tiga sosok bayangan yang berkelebat di mulut lembah. Diam-diam hatinya merasa girang. Lengco Asiansing, ada orang yang datang, katanya. Pada saat itu Lengco Asiansing juga sudah mendengar suara langkah kaki. Hatinya tercekat. Apalagi setelah Seabunjit mengibaskan tangannya melemparkan ketiga buah naga emas itu ke tempat yang jauh. Dalam waktu yang bersamaan, ketiga orang yang tadi berkelebat di mulut lembah juga sudah menghambur ke dalam. Ternyata memang tiga iblis dari keluarga Leng. Begitu melihat sinar berkilauan melesat lahai terjatuh di atas tanah, mereka segera menghampirinya. Setelah melihat dengan jelas bahwa benda itu adalah tiga buah naga-nagaan dari emas yang panjangnya satu cun lebih, wajah mereka langsung berseri-seri. Pengtian Pau Hong, naga pusaka penembus langit, seru mereka serentak. Setelah mengeluarkan seruan tadi, tanpa bersepakat lagi ketiganya langsung menerjang ke arah tiga naga emas itu. Leng Chow Asian Singi yang melihat ketiga iblis dari keluarga Leng akan memungut naga-nagaan dari emas, langsung panik. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Tunggu dulu lupa sudah dia akan tujuan semula yang ingin membunuh Seobong Jip. Tubuhnya membalik lalu melesat bagai terbang, gerakannya memutar bagai angin topan. Setelah tujuh-delapan kali putaran, dia langsung menerjang ke arah tiga iblis dari keluarga Leng. Cambuk kemala di tangannya mengeluarkan suara desisan yang aneh. Binatang itu menjulurkan kepalanya dan menyapu tiga orang itu. Tiga iblis dari keluarga Leng mengeluarkan suara pekehkan yang menyeramkan. Mereka meloncat ke samping untuk menghindarkan diri. Tetapi sekejap kemudian mereka berkumpul kembali dan mengurung Leng Coa Siang Sing. Keempat orang itu pun terlibat perkelahian yang seru. Tampak bayangan manusia berkelebat ke sana kemari. Bayangan ulari yang mirip pecut lemas juga bergerak kian kemari. Pertarungan itu sungguh sengit. Sedangkan ketiga naga-nagaan dari emas itu belum sempat dipungut oleh siapapun dan masih menggelepak di atas tanah. Siapun Jit melihat keempat musuhnya terlihat dalam perkelahian yang seru. Matanya menatap lekat-lekat pada ketiga naga-nagaan dari emas yang tergeletak di atas tanah. Hatinya timbul perasaan sayang. Ketiga naga-nagaan dari emas itu merupakan benda yang diinginkan setiap tokoh perselatan di bulim. Sekarang benda itu justru hanya berjarak tiga empat depa di hadapannya. Siapun Jit juga tahu, apabila dia merayap ke depan untuk memungut ketiga naga-nagaan dari emas itu, tiga iblis dari keluarga Long beserta Lengcoa Sian Sing yang terlibat perbentrokan justru karena benda yang sama, pasti tidak akan membiarkannya. Bisa jadi mereka malah bersatu untuk mengeroyok dirinya. Dengan kata lain, meskipun Saabun Jit bisa mendapatkan ketiga naga-nagaan dari emas itu, dia pasti terbunuh di dalam. Lembah Ginhua Kok Menurut cerita yang tersebar di dunia Kang Ou, naga-nagaan yang sejenis jumlahnya ada tujuh buah. Walaupun dia bisa mendapatkan semuanya sekaligus, namun kalau akibatnya seperti itu, apa gunanya? Saabun Jit merenung dengan termangu-mangu setian lama. Lengcoa Sian Sing dan tiga iblis dari keluarga Long yang bertarung mati-matian juga tidak memperhatikan gerak-gerik Saabun Jit. Sebenarnya tidak ada kesulitan bagi tiga iblis untuk mengalahkan Lengcoa Sian Sing. Semestinya manusia pemelihara ular itu sudah bisa dikalahkan sejak tadi. Namun karena sebelumnya Lang Senin dan Lang Ting pernah terluka di tangan Saabun Jit, maka gerakan kaki mereka menjadi kurang gesit. Sedangkan Lengcoa Sian Sing merasa, dirinya lah yang seharusnya mendapatkan ketiga ekor naga-nagaan itu. Dengan menggunakan cambuk kemalanya sebagai senjata, dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghadapi tiga iblis dari keluarga Long. Lengcoa Sian Sing memijit keras-keras bagian ekor ularnya. Cambuk kemalah kesakitan, maka menjadi buah seketika. Asal Lengcoa Sian Sing menggerakkan tangannya sedikit saja, ular itu langsung menyeruduk ke depan dengan kalap. Serangannya merupakan gerakan yang sulit ditirukan oleh manusia. Lagipula tindakannya kalap seperti tidak memperdulikan mati hidupnya sendiri. Inilah perbedaan ular dengan manusia. Manusia pasti mempunyai berbagai pertimbangan, sedangkan ular hanya ingin melepaskan dirinya dari rasa sakit. Hal lain tidak diperdulikan. Terdengar suara desisan yang semakin lama semakin keras. Ular itu menyemburkan bisanya ke sana kemari. Tiga iblis dari keluarga Long tidak berani melawan dengan kekerasan. Karena itu, meskipun bertiga mereka mengeroyok satu orang, hasilnya sampai sekian lama tetap seimbang. Seabun Jit sendiri sudah merayap sampai keluar mulut lembah. Di kejauhan terlihat debu beterbangan di angkasa. Tentu kuda Igi Yok Hang yang sedang mengejar Tao Heng Kan. Seabun Jit menarik nafas panjang, setelah itu dia menepi untuk merawat lukannya Tao Heng Kan yang berlari secepat kilat meninggalkan Ginhua Kok, dikejar ketat oleh Igi Yok Hang di belakangnya. Beberapa bulan yang lalu, ilmu kepandayan Tao Heng Kan masih belum terhitung apa-apa, tetapi sejak pertandingan ilmu melawan Lipo di gedung kediaman Kuan Hang Siao, tampaknya dia menemukan suatu mukjijat yang membuat ilmu silatnya maju pesat. Kalau tidak, ketika dia bertarung melawan Igi Yok Hang di dalam lembah Ginhua Kok tadi, tidak mungkin tenaga dalamnya bisa seimbang dengan gadis itu. Meskipun ilmu silat Tao Heng Kan mengalami kemajuan pesat, tetapi saat itu dia sedang memangguli cunju. Ditambah lagi tunggangan Igi Yok Hang yang merupakan kuda pilihan. Maka semakin lama jarak kedua orang itu pun semakin mendekat. Tao Heng Kan menolahkan kepalanya. Tampak cahaya putih berkilauan. Gerakan Igi Yok Hang dan kudanya seperti melesat tanpa memijak tanah. Jarak mereka sekarang tinggal 3-4 depa. Dalam hati dia sadar tidak bisa lolos dari kejaran gadis itu. Karenanya, dia segera menghimpun hawa murni dalam tubuhnya dan memaksakan kakinya berhenti berlari. Setelah itu dia berdiri tegak dengan pedang melintang di depan dada. Ikonio, antara kita tidak ada permusuhan apapun. Untuk apa kau mendesakku sedemikian rupa baru saja ucapannya selesai, Igi Yok Hang sudah menyusul tiba. Tangan kirinya menarik tali kendali kuda erat-erat, kemudian tubuhnya bergerak turun dengan lincah. Dalam. Sekejap metu dia sudah berdiri di hadapan Tao Heng Kan sambil tertawa dingin. Tangannya menunjuk kepada Li Chun Ju yang ada dalam panggulan pemuda itu. Kau berani masuk ke dalam Gin Hoa Kok secara sembarangan. Hal itu sudah merupakan kesalahan besar. Apalagi kau berani menculik orang lembah itu, Ikonio, aku menculik orang ini bukan atas kemauanku sendiri. Aku terpaksa melakukannya. Seandainya Ikonio bisa melapangkan hati sedikit, aku juga tidak ingin bergebrak dengan Nona. Dengan demikian masing-masing tidak akan mengalami kerugian apa-apa, kata Tao Heng Kan sambil menarik napas panjang. Igi Yok Hang mendengus dingin. Kenapa? Kau kira kalau terjadi perkelahian, aku akan kalah di tanganmu bibir Tao Heng Kan bergerak-gerak seakan ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya dia membatalkan niatnya. Kakinya menyurut mundur satu iangkah. Kalau Ikonio berkeras ingin berkelahi, silakan membuka serangan ujar Tao Heng Kan kemudian. Igi Yok Hang adalah seorang gadis yang sangat cerdas. Sejak tadi dia sudah melihat ada ucapan yang ingin dikatakan oleh Tao Heng Kan tetapi dibatalkannya. Meskipun dalam hati dia merasa benci melihat tindakan Tao Heng Kan yang senaknya menculik Li Chun Ju dari lembah Gin Hoa Kok, malah ketiga batang senjata rahasia yang dilontarkannya hampir saja melukai dirinya, tetapi sejak Tao Heng Kan bertanding ilmu dengan Lipo di gedung kediaman Kuan Hang Siao, lalu membunuhnya tanpa sebab-musabak yang pasti, hal ini sudah diketahui seluruh Bu Hek Tometer, bahkan Tao Heng Kan dianggap sebagai tokoh yang misterius. Ketika Igi Yok Hang menolong Li Chun Ju dan Tao Ling yang hampir mati di dalam gedung Ling Woi Piao Kiok, dia justru mengira Li Chun Ju adalah Tao Heng Kan. Namun akhirnya ternyata dugaannya salah. Karena itu dia merasa tidak memerlukan pemuda itu dan melemparkannya ke tepi jalan begitu saja. Sekarang ini, di dalam hatinya justru timbul perasaan ingin tahu tentang diri pemuda tampan yang berdiri di hadapannya itu. Sebetulnya apa yang membuat Tao Heng Kan tiba-tiba membunuh Lipo? Apa yang ingin kau katakan barusan? Mengapa akhirnya kau tidak jadi mengatakannya tanya Igi Yok Hang? Tao Heng Kan tertegun. Seakan dia menjadi bimbang karena Igi Yok Hang berhasil menebak isi hatinya. Tampak dia menarik nafas panjang. Iko Nio, seandainya terjadi perkelahian di antara kita, mungkin aku tidak dapat mengalahkanmu. Tetapi kalau kau sampai melukaiku sedikit saja, bisa menimbulkan kemarahan seorang tokoh besar. Mungkin ayahmu sendiri tidak sanggup berbuat apa-apa terhadap tokoh yang satu ini, Igi Yok Hang mendengar nada suara Tao Heng Kan yang serius dan wajahnya juga menandakan bukan orang yang sedang bergurau. Tetapi dia tidak percaya di dunia bulim ada tokoh yang ayahnya sendiri tidak berani mencari gara-gara dengannya. Tapi di samping itu dia juga tahu Tao Heng Kan tidak berdusta. Kemarahan dalam hatinya agak reda seketika, bibirnya tertawa sumbang. Kalau begitu, kau tidak ingin berkelahi denganku, justru karena kebaikanku sendiri wajah Tao Heng Kan menjadi merah padam. Dia merasa malu sekali. Memang demikianlah maksudku, ujar Tao Heng Kan. Boleh saja aku tidak berkelahi denganku, asal kau kembalikan orang yang kau panggul itu. Aku pun akan menyudahi urusan ini, kata Igi Yok Hang. Kata-kata dan tingkah laku Igi Yok Hang kali ini sudah terhitung sungkan sekali. Karena Gin Leng Hia dan Iki Hu tidak pernah memandang sebelah metle terhadap siapapun, sebagai putrinya jelas Igi Yok Hang mempunyai sifat yang sama. Apabila dia bersedia melepaskan Tao Heng Kan begitu saja, bagi orang yang mengenalnya benar-benar merupakan suatu kejadian yang langka. Bahkan Igi Yok Hang sendiri tidak mengerti mengapa dia demikian menaruh simpatik terhadap pemuda terempan yang ada di hadapannya ini. Di dalam hati Tao Heng Kan juga dapat merasakan sikap istimewa Igi Yok Hang terhadap dirinya. Tetapi dia benar-benar mempunyai kesulitan tersendiri yang membuatnya tidak dapat menyerahkan Li Chun Ju. Tao Heng Kan menyelingap ke dalam lembah Gin Huakwak untuk menculik Li Chun Ju sebetulnya mendapatkan waktu yang tepat. Karena pada saat itu Sabun Jit sudah terluka parah, Iki Hu pun sedang berpergian. Tetapi semua ini dilakukannya bukan karena dia sudah mengintai datangnya kesempatan. Kalaupun saat itu Sabun Jit belum terluka dan Iki Hu ada di dalam lembah Gin Huakwak, tetap dia harus menculik Li Chun Ju. Karena itu, mendengar permintaan Igi Yok Hang, dia terpaksa tertawa getir serta menggelengkan kepalanya. Iko Onio, aku tahu sikapmu yang rela melepaskan aku pergi begitu saja merupakan hal yang sulit ditemui. Tapi aku masih mempunyai satu permohonan, entah Iko Onio bersedia mengabulkannya atau tidak sembari berkata, setasang matlah, Tao Heng Kan yang menyiratkan penderitaan menatap Igi Yok Hang lekat-lekat. Gadis itu sendiri merasa bahwa selama ini hatinya belum pernah mempunyai perasaan yang demikian ganjil. Tanpa terasa wajahnya menjadi merah. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Aneh sekali. Rasanya aku ingin mendengarkan perkataannya. Mengapa bisa mempunyai perasaan seperti ini? Apa sebabnya di dalam hatinya berpikir, tetapi mulutnya sudah langsung menjawab. Ada urusan apa? Silakan utarakan saja wajah Tao Heng Kan langsung berseri-seri. Padahal sebelumnya wajahnya yang tampan selalu murung. Tetapi begitu terlihat cerah, malah penampilannya semakin gagah. Sungguh tidak mudah menemukan pemuda yang demikian tampan dan enak dipandang. Tanpa dapat ditahan lagi, hati Igi Yok Hang bergetar. Seandainya Iko Onio bisa mengijankan aku memukali Kongcu ini, seumur hidup aku tidak akan melupakan budi kebaikan Nona, ujar Tao Heng Kan. Mendengar ucapannya, Igi Yok Hang menjadi tertegun. Aku membawa Tao Ling mengikuti Tia menuju si Chuan yang jauh. Tau-tau di tengah perjalanan, Tia menghentikan kereta kuda dan berpesan wanti-wanti agar aku kembali ke Gin Hoa Kok dan membawa Li Chun Ju menuju rumah kediaman keluarga Seng di si Chuan. Tia mengatakan kami akan bertemu di sana. Bahkan ketika menyampaikan perintah itu, sikap Tia serius sekali. Sedemikian seriusnya sampai aku belum pernah melihatnya. Ini berarti perintahnya itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Siondainya aku menemuinya dengan tangan kosong, kemungkinan aku akan mendapatkan hukuman berat, pikirnya dalam hati. Seandainya permintaan Tao Heng Kan saat ini merupakan hal yang lainnya, mungkin Igi Yok Hang bisa mengahulkannya mengingat pemuda itu sudah menarik simpatinya. Tetapi, justru hal inilah satu-satunya permintaan yang tidak dapat dikahulkan. Dia termenung beberapa saat. Teringat kembali kata-katanya sendiri yang demikian tegas tadi, dia jadi tidak enak hati. Bibirnya memaksakan seulas senyuman. Tao Kong Chu, urusan ini aku sendiri tidak bisa mengambil keputusannya. Rona berseri-seri di wajah Tao Heng Kan Sirna seketika. Apakah ayahmu menyuruhmu kembali ke Gin Hoa Kok untuk mengambil orang ini? Igi Yok Hang menganggukan kepalanya, dugaanmu memang benar, wajah Tao Heng Kan berubah hebat. Kakinya menyurut mundur beberapa langkah. Ikonio, ini, ini sampai cukup lama dia tergagap tanpa dapat meneruskan kata-katanya. Igi Yok Hang merenung sejenak. Tao Kong Chu, apakah keadaanmu sama denganku? Yakni menculik orang ini bukan atas kemauan sendiri, melainkan atas desakan orang lain? Dan apabila kau tidak sampai membawa orang ini, kau akan tertimpa musibah besar wajah Tao Heng Kan pucat pasi. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Karena itu Igi Yok Hang justru semakin yakin bahwa dugaannya tidak salah. Kalau begitu, aku tidak usah menanyakan siapa orang itu. Aku sudah dapat membayangkan bahwa orang itu berilmu tinggi sekali. Biarpun kita bergabung menghadapinya, kita tidak sanggup mengalahkan Ria berbicara sampai di situ, wajahnya yang cantik kembali merah padam.